Intro Hai Indonesia kita balik lagi ya Masih di Hai Indonesia pastinya Berbagai cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik Mas Zedanuka dan juga ada Isa Gray disini Dan kita masih bahas apa Gray? Nah kita masih membahas destinasi wisata unik ya Nah ini biasanya kan kalau misalkan kita mengunjungi suatu wilayah untuk berlibur Hal pertama yang akan kita cari adalah nama destinasinya apa ya? Atau lokasinya dimana ya? Mana ya? Betul Nah nama lokasi menjadi identitas bagi suatu wilayah agar lebih diingat orang Nah di Indonesia sendiri nih ada banyak tentunya nama lokasi yang menarik Mulai dari nama pahlawan, nama tumbuhan, nama hewan, bahkan nama selebritis Ketenaran para selebritis kerap kali diabadikan menjadi nama suatu tempat di Indonesia nih Dan paling menarik adalah penamaan lokasi-lokasi sport turism terbaik di Indonesia Yang kerap menggunakan nama selebritis kenamaan Dan ada beberapa selebritis Indonesia yang namanya dipakai menjadi nama lokasi terbaik Untuk melakukan sport turism di Indonesia Biasanya pemberian nama ini dilakukan sebagai ucapan terima kasih Karena sudah turut mengangkat destinasi tersebut sehingga dikenal banyak orang Betul Nah yang pertama kita mau bahas kira-kira ini ada tempat yang pakai nama selebritis siapa ya? Ya gitu ini ada nama pakai namanya nih nama selebritis bisa dibilang Dia ini dulu putri Indonesia Baru aja melahirkan baby belum lama Memiliki babynya lucu banget Ini ada namanya Mata Nadine ya kan? Nah ini disematkan pada salah satu titik menyelamata diving di Kepulauan Sangihei Provinsi Sulawesi Utara Nah putri Indonesia tahun 2005 Nadine Chandrawinata yang langsung memberikan namanya tersebut nih Bukan tanpa alasan jadi Nadine ini menilai bahwa kegiatan menyelam ini kan membutuhkan penglihatan yang jeli untuk menikmati panorama bawah laut ya Salah satunya ketika kita melihat langsung kawanan siput laut atau Nubi Branch di titik selamata Nadine Eh kamu kan ngomong-ngomong nih hobby-nya diving nih gitu betul nggak apa yang dikatakan tadi? Benar Nubi Branch ini kan merupakan spot makro atau dia kecil-kecil banget gitu Jadi memang dibutuhkan kejelian dan biasanya nih kalau misalkan kita diving di suatu lokasi Nanti pendampingnya atau masternya gitu nanti yang mendampingi kita yang bakal ngasih tau Dimana sih spot kita bisa menemukan spot-pot makro Jadi hewan-hewannya tuh kecil-kecil banget gitu ya Iya jauh lebih kecil banding kuku Paling besar sekuku klingki Terus nanti membahayakan kita nggak kalau kena mat apa kena badan atau apa gitu kita kena mereka Memang kalau misalkan mau diving itu kan kita nggak boleh nih nggak boleh nyentuh tanaman Iya betul Kecuali ikannya yang nyentuh kita ya nggak apa-apa Iya kan mereka suka lewat gitu kan Asal jangan kita yang dengan sengaja ya Karena banyak yang nakal soalnya gitu kan Banyak yang nakal udah gitu soto ya karena Foto megang Eee Beracun Itu dia terumbu karang dipegang untuk foto dia nggak tau nanti efeknya terumbu karangnya bisa rusak bisa mati gitu Kamu nggak ada mau niat ngajarin aku diving? Aku? Ngajarin kamu diving? Boleh lah sekali-sekali kamu tenggelam di lautan Dibanding kamu tenggelam di hati orang terus ya Aaaaah Cuk masuk Masuk dong Oke lanjut ada apa nih gue Oke jadi Nadine Chandra Winata ini ya kayaknya memang cinta banget sama Laut Indonesia Jadi selain mata Nadine masih ada satu lagi di spot diving di Kepulauan Sangihe Yang langsung dinamai oleh Nadine Chandra Winata yaitu Ruang Nadine Dipilihnya nama Ruang Nadine terinspirasi dengan kamar aktris Indonesia satu ini Meskipun berantakan namun Ruang Nadine memiliki tumpukan-tumpukan yang sangat indah dan juga menawan Sayang nih untuk dilewati begitu aja Jadi memang nih kalo misalkan kita diving terutama di spot-spot baru itu kan belum ada namanya Nah kadang-kadang tuh kita suka ditanya gitu kira-kira kalo nama cocoknya apa gitu Oh gitu ya Dan mungkin memang kalo Nadine kan ya saking cintanya dengan dunia selam dan dia juga concern banget sama lingkungan gitu kan Jadi memang gak heran kalo misalkan Nadine namanya dijadikan suatu spot diving Gitu Dan ini banyak banget loh yang berikutnya juga ini masih pake namanya dia loh Namanya Lincah Nadine Banyak ya ternyata spot-spot yang menggunakan namanya dia nih lagi ya Ini Putri Indonesia tahun 2005 yang dikenal hobi menjelajahi keindahan bawah laut Indonesia ini juga berkesempatan Memberi nama salah satu spot diving di Boa Lemo Gorontalo yaitu Lincah Nadine Nah pemilihan nama Lincah Nadine ini dilatari dengan sifat Nadine Chandra Winata yang menyelam dengan sangat lincah saat berkeliling di bawah laut Wajar aja karena memang lokasi menyelam di Boa Lemo ini memiliki keindahan bawah laut yang membuat mata dan hati penasaran yang ingin terus menjelajah Ditambah lagi spot selam Lincah Nadine ini memiliki titik penyelaman yang memang sangat menarik Bahkan saat ditelusuri sepanjang titik penyelaman ini memiliki tekstur dinding dan juga terumbu karang yang beragam Kamu ngomong-ngomong tapi udah pernah nyelam bareng Nadine belum? Aku belum, belum pernah Belum pernah gitu, pengen satu ketika Boleh, satu ketika mungkin mengunjungi dive resortnya yang ada di Raja Ampat gitu kan Mau diving bareng disana boleh? Kamu nggak ngangat kan? Nah tapi selain Nadine nih, ada juga artis Indonesia yang cinta banget diving, cinta banget lingkungan Cinta banget sama Hiyu Hiyu, oke Keren Yaitu Kakak Sleng Nah, jadi masih ngomongin tentang spot diving terbaik di Indonesia nih ya Salah satu lokasi sport tourism yang menggunakan nama selebritis Indonesia lainnya adalah Batu Kakak di Halmaera Barat Ya, ini adalah salah satu spot menyelam yang sering didatangi Kakak Sleng karena keindahan bau laut yang sangat cantik nih Pemilihan nama Batu Kakak ini dilatari dari hobi vokalis Sleng ini yang kerap menyelam di lokasi tersebut Menariknya lagi Kakak juga menjadi orang luar Halmaera pertama yang menyelam di spot ini Hal ini bermula saat Kakak Sleng yang mencoba menjelajahi spot diving terbaru di Halmaera Barat Hingga akhirnya Kakak menemukan spot selam tersebut yang kemudian diberi nama langsung Bupati Halmaera Barat Batu Kakak Nah, seperti yang tadi udah aku bilang kan kalau misalkan spot diving kita baru temui biasanya tuh harus langsung dikasih nama kalau memang itu ternyata menjadi potensi Oh gitu Jadi dari satu wilayah nih itu bisa jadi puluhan spot diving yang berada di tersebar di sekitarnya dan masing-masing tuh ada namanya Ada namanya ya beda-beda ya gimana caranya kita bisa tahu oh ini namanya ini 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 gitu Nah biasanya kalau kita ke dive center itu ada peta kan ada peta terus nanti ada stiker kecil tuh bendera dive like gitu Oke Sampingnya ada namanya Oh kalau nggak dikasih nomor 1 2 3 nanti sampingnya 1 tuh namanya apa 2 apa 3 apa Jadi nanti pas menjelam kita baru tahu ya ini dia namanya si A si B si J Betul Oke menarik ya ini makin jadi kepengen Gri beneran diajarin Iya beneran yuk kita diving yuk Ayo ajarin gue Oke selanjutnya ini ada jalur Luna Maya Lalu jalur apakah ini? Jadi memang lokasi olahraga yang menggunakan nama Celebrity Indonesia adalah jalur Luna Maya Ini berada di daerah Kapanewon Nanggulan Kulonprogo ya Jadi jalur Luna Maya ini adalah jalur bersepeda Yang menjadi andalan pesepeda karena memang keindahan yang ditawarkan ya Awal mula diberi nama jalur Luna Maya saat Luna Maya menjelajah trek di daerah Nanggulan pada tahun 2020 silam Nah ada satu daya tarik nih dari trek jalur Luna Maya ini Ya ini adalah jalanan aspal yang mulus bersanding dengan saluran irigasi sawah yang sangat indah Tidak hanya sekedar memiliki pemandangan sawah yang indah Udara di jalur Luna Maya ini juga masih sangat segar dan juga bersih ya guys Ini bisa dibilang layaknya kayak di Ubud Bali Bahkan kita juga akan menemukan banyak spot kuliner yang tentunya sayang banget untuk kita lewatkan begitu saja Apalagi kalau kita habis olahraga pasti lapar nyari kuliner Gak usah jauh-jauh Ada di trek jalur Luna Maya Jalur Luna Maya Segar dan juga indah ya seperti nama orangnya Benar banget Jadi selain tadi jalur Luna Maya ada juga nih Tanjakan Luna Maya Ih menarik Jadi bukan cuma di daerah Nanggulan Nama Luna Maya juga digunakan untuk menamai sebuah Tanjakan di Semarang Dikenal dengan nama Tanjakan Luna Maya Tanjakan ini adalah rute yang dilalui Luna Maya saat sedang bersepeda di kota Semarang Dan pemberian nama Tanjakan Luna Maya ini dipilih karena Luna Maya gak kuat melewati Tanjakan tersebut Sehingga membuatnya harus menuntun sepedanya Sejak saat itulah Tanjakan yang berada di desa Podorejo, Semarang Mulai dikenal para pegoes dengan nama Tanjakan Luna Maya Enaknya jadi artis Dia gak bisa nanjak bawa sepeda aja jadi namanya dia Tanjakan Luna Maya Coba kalau kita mogok di jalan mana ada nama Tanjakan Nuka Kita beli tanah sama gang-gangnya baru Gang Nuka terserah gitu ya Enak ya nadi Diving disini spotnya jadi nama tadi ya kan Mata Nadine, Lincah Nadine gitu kan Coba kalau kita ya kan gak ada nama kita disematkan disitu Lalu sokap Aku pun waktu itu disuruh kasih nama satu spot diving pun gak beraninya aku kasih nama aku tuh Iya Ih Saposka Wak Saposce Wak Saposce Wak Jadi namanya ini kalau bahasa daerahnya apa Udah namanya ini aja Gak mungkin kan dikasih nama itu siapa Wawak Gede Enggak Enggak Oke kita di segmen selanjutnya Kita bakal masih membahas disinasi wisata Iya wisata Wisata Dengan nama unik dan juga lucu Dan sampai detik ini kita masih belum menemukan ayu tantang Jadi tunggu ya Sabar kita masih mencari Nanti kalian ditantang sama dia Untuk menemukan nama-nama lucu Nah kira-kira ada nama-nama lucu Apa aja dari tempat wisata yang mau kita bahas Tahan Tahan Hai Hai Indonesia Welcome back Di Hai Indonesia pastinya Berbagai cerita dan berita Untuk Indonesia Lebih Baik Sama kita masih sama duo gulali Betul masih dengan duo gulali disini Ada Aisyah Green dan juga ada nuke banana Enggak mau aku banan Benane, benane gitu Ntar orang ngelirin Ya udah nuke pisang Nuke pisang Pisangnya bertandan-tandan Betul ya bertandan-tandan Nah di segmen ini kita masih membahas wisata dengan nama unik Indonesia kan merupakan negara yang memiliki tentunya banyak destinasi wisata Ya dari mulai pantai, pegunungan, terus juga danau hingga bangunan-bangunan bersejarah Yang juga dapat dijadikan tempat wisata Jadi gak perlu jauh-jauh nih untuk mencari destinasi wisata yang unik ke luar negeri Kenapa? Karena di Indonesia pun dengan sangat mudah kita dapat menemui beberapa tempat wisata yang membuat kamu ngerasa aneh ya ketika mendengar namanya Selain namanya yang terdengar aneh dan menggelitik Wisata-wisata ini juga tentunya memiliki pesonanya masing-masing nih Oke, oke kita akan bahas ya Biasanya kalau yang aneh-aneh itu bakal menjadi daya tarik tersendiri karena orang penasaran Dan ngepeng nental biasanya Kenapa namanya begitu? Ini kayak yang pertama kita mau bahas ada namanya tempat wisata dengan nama Coban Rondo Coban Rondo Coban Rondo ya mungkin Nah Rondo ini kan kalau dalam bahasa jauh memiliki arti janda Hmm coba janda dong Jendes Jadi wisata ini terletak di kecamatan Pujon Kabupaten Malang Jawa Timur Emang ya eh janda semakin terdepan Janda semakin terdepan Wow Ya kan Dinamakan Coban Rondo Karena memang dahulunya ada sepasang pengantin bernama Dewi Anjarwati dan Raden Baron Kusuma Yang berkunjung ke Gunung Anjasmara Gunungnya juga udah nama artis tuh kan Anjasmara Namun sayang di tengah perjalanan terjadi perkelahian antara suami Dewi dengan pria lain yang mengakibatkan suaminya meninggal Oh jadi kan sehingga saat itu membuat Dewi berstatus janda Karena kepergian suaminya Raden Baron Kusuma Makanya dikasih nama itu Coban Coban Rondo Oke Nah itu dia ya Nah ternyata dibalik tempat wisata yang indah ada cerita sedih dibaliknya Iya Oke Dan berikutnya nih ini unik juga Namanya Air Terjun Kakek Bodo Nah ini terletak di Pasuruan Jawa Timur Dinamai Air Terjun Kakek Bodo Karena nih Zaman dulu ini ada seorang kakek yang lama mengabdi pada keluarga Belanda Hmm Dan kemudian kakek tersebut pergi bertapa di sebuah Air Terjun hingga akhir masa hidupnya Sampai akhirnya dikasih nama spotnya itu Kakek Bodo Kakek Bodo kenapa bodohnya Karena mungkin dia bertapa kelamaan gitu ya Gak pulang-pulang Ya mungkin ya Harusnya Kakek Toyib Bener Kan gak pulang-pulang Kayak Bang Toyib Atau gak kakek pergi Itu udah biasa Iya betul Kakeknya pergi memang Oh iya kakek pergi Iya kakek bodoh mudah-mudahan kakek bodoh namanya selalu dikenang menjadi tempat wisata yang berguna untuk banyak orang Gak jauh-jauh dari bodoh ada apa nih kita Ah oke Tadi kan bodoh Sekarang bego Kasar gak sih gue ngomong Ini tapi memang bener guys ini ada nama tempat wisata namanya tuh Bukit Bego Bego ini kan biasanya tuh di Indonesia artinya kan bodoh ya Tapi kalo arti bego ini diambil dari nama alat berat Bako Bego ke bako Jauh ya gitu Tapi asal muasalnya seperti itu Jadi dahulunya nih Bukit ini hanya segundukan tanah gersang terus bekas galian alat berat seperti bako dan juga proyek salah satu kontraktor Dan memiliki nama asli Bukit Kedung Buweng Nah bukit ini terletak di Imugiri Bantul Yogyakarta ya Dan dari sini kamu dapat melihat indahnya panorama Yogyakarta dari ketinggian dengan menghirup udara segar yang ditawarkan Tapi kalo sekarang udah namanya udah beda ya itu tadi Bukit Bego Jadi kalo kamu ke Bantul ke Imugiri ditanya mau ke tempat wisata mana yang belum dikunjungi Bukit Bego 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 Bego Bukit Bego menemu dulu, menemu dulu, nyari dulu, tapi nyarinya gak di Bengkulu kita ke Bengkulu, nyari-nyari hendal, nyampe sana gak dapet, gak dapet pulang jodoh kita tuh pulang jomblo lagi? iya pulang jomblo lagi oke lah kalau begitu ya ini adalah destinasi wisata favorit Nuka Pantai Kutang nah kalau di bahasa Jawa, Kutang kan artinya bra atau pakaian dalam wanita bagian atas ya nah ini ada Pantai Kutang yang terletak di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur jadi, asal-usul nama pantai ini kabarnya terinspirasi dari pengalaman warga setempat pengalaman apa tuh Aisyah? pengalaman ketika menjumpai Kutang di sekitaran sana pada masa lampau banyak Kutang bertebaran say banyak Kutang bertebaran ternyata di pantai itu ngapain? ya mungkin abis dipakai bosen kan? atau abis uci Kutang hanyut say kutangnya hanyut ya mungkin pas lagi berenang atau lagi diving tiba-tiba di dalam Kutangnya lepas bisa hilang? nah tau-tau berapa hari kemudian ditemukan ngambang ya memang kan kalau Kutang itu kan identiknya dipakai oleh nenek-nenek mungkin gak ada penyangganya dipakai nyebur ya hilang kali tuh Kutang ya oke gak ada isinya kan gak ada kan itu nyet tadi eh saat berkunjung ke daerah pantai Kutang ini pengunjung dapat melihat jembatan dengan panjang sekitar 200 meter nah jembatan tersebut juga bukan banyak Kutangnya ini jembatan tersebut juga menawarkan pemandangan yang menawan banyak nih sehingga kerap kali dijadikan lokasi berfoto oleh para pengunjung nah di sekitar pantai ini wisatawan juga bisa menjumpai banyak perahu yang dijadikan penduduk setempat sebagai warung Apung ya betul beneran di warung Apungnya gak jual Kutang jual yang bekas tadi enggak yang baru siapa tau mau dihilangin lagi kan gitu karena sering kalah dihilangin memang oke selanjutnya aku mau nyebut selanjutnya gak enak enggak ya kita gak ngatain ya enggak enggak nah ini enggak selanjutnya ada teman-teman wisata dengan nama Candi Asu ah Candi Asu oke lihat ya itu Candi Asu itu Candi Asu nah gitu ya oke kalau dalam bahasa Jawa asu itu kan berarti anjing ya guys ya jadi penamaan ini memang karena banyaknya anjing di sekitar Candi Asu ini nah Candi ini berada di desa Sengi kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Jawa Tengah serem gak sih namanya kecamatan itu ya Dukun namanya Candi Asu di daerah Dukun Kabupaten Magelang banyak dukun dan anjing kali disana gitu atau anjingnya adalah Dukun bisa jadinya Mbah kalau ketemu disana Mbah Mohon petunjuknya Mbah 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 mau kaya gimana Mbah nah Candi ini ternyata memiliki panjang 7,5 meter dan lebar 8 meter jadi kalau berdasarkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Candi ini dibangun pada zaman Pemerintahan Prabu Hanyuwangi Darmali Saling Singa atau Rakai Hanyuwangi pada abad ke-9 mendekati masa Hindu-Buddha ya Allah udah tua banget bang kesana aja ini mah Cagar Budaya banget Cagar Budaya banget ya udah tua say udah tua dan pastinya bersejarah banget ya zaman Hindu-Buddha say sebelum sebelum ya sebelum sebelum abad ke-9 bayangkan oke untuk kalian pecinta adrenalin ya kalau biasanya rafting terus juga off road kalau yang banji jangpin cobalah kalian datang kesini ya kemana ini ada gua pocong hmm banyak cong-cong dong hmm masuk ke dalam gua ini sepertinya kan hal yang mudah kan tapi bagaimana kalau masuk ke dalam gua pocong hehehe gua yang terletak di daerah pacitan Jawa Timur ini dinamakan gua pocong ini karena ada batu bentukan mirip banget sama pocong jadi kalau kalian ke pacitan nih jangan cuman ke gua egong ya coba-coba ke gua pocong katanya ada batunya mirip pocong apa itu mungkin dulu pocong yang dikutuk? tidak 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 bisa jadi maling kundang bukan pocong eh bisa jadi pocong kan juga punya ibu bukan bukan itu maling kundang oh enggak kakalikan dulu pocongnya duraka sama ibunya tidak ada tidak ada pacang 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 gitu kamu usai kutuk jadi batu jadilah batu pocong tidak ada yuk unik memang temanku nih yuk berikutnya dimana nih berikutnya ada nama air terjun siluman ih ngeri banget ngeri kali kalau kita kemain kesana mungkin nyanyian baik siluman nah air terjun ini berlokasi di ladang dataran rendah masyarakat lokal kabupaten langkat ya ini langkat berarti ada di sumater utara dong ya pemandangan air terjun ini dijamin bakal membius mata setiap wisatawan yang melihat secara langsung nah kalau menurut kepercayaan penduduk lokal arus air terjun ini sewaktu-waktu dapat menghilang secara misterius wah ini beneran siluman nih cerita tersebut membuat air terjun ini dipenuhi kesan mistis memang ya serta mengundang rasa penasaran banyak pihak kalau yang kesana karena itu tadi aliran airnya bisa hilang tiba-tiba berarti kan bener siluman berarti kalau orang-orang tanya ya gitu aku eh kamu kalau nabung dimana di bank apa bang siluman aja kali ya suka hilang tiba-tiba loh duit gue tuh gak ganti bang udah itu bank siluman banyak izinnya suka hilang tiba-tiba tuh apalagi ke tangga-tangga 20 gitu hilang semua hilang buat dari cicilan siluman kali ya bank siluman iya yang siluman itu uangnya uangnya betul kenapa sekarang ada besok gak ada kenapa gaib kenapa kalau gitu kita akan bawakan informasi-informasi lainnya tentunya untuk kalian ya itu tadi pilihan ya bener kalau kalian mau ke tempat-tempat wisata yang namanya unik-unik jadi kalau nanti at locationnya kan bisa wuh kenapa itu gitu nah kalau upload di sosial media di ujung atas itu pantai gutang nah dimana itu pantai gutang gitu kak lucu ya kan tadi apa kenyot 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 green kenyot liur katanya mah nyebut kanyon-kanyon tuh kenyot aja udah lebih enak kenyot aja oke itu tadi beberapa pilihan ya tempat-tempat unik yang bisa mungkin kalian kunjungi ya kan dan kemana-mana tetap di Hi Indonesia berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik terima kasih terima kasih